selamat datang kembali di channel deretan selebritis yang akan memberikan kabar-kabar terbaru dan terupdate sebelum lanjut jangan lupa luangkan waktu anda sebentar untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami Fuji semakin disorot setelah membantu merawat galas Kaisang Keponakan setelah kakak iparnya dan kakak kandungnya yakni Vanessa Angel dan Bibi Andrian Shah meninggal dunia selain itu, kehidupan asmara Fuji juga kian mendapat sorotan diketahui, Fuji menjalin asmara dengan Tahrik Halilintar yang merupakan adik dari Atta Halilintar keduanya mengaku menjalin asmara sejak tanggal 29 Januari tahun 2022 lalu ayah Fuji, Faisal pun mengakui jika ia mendukung dan merestui apapun pilihan anak-anaknya asalkan tidak berdampak negatif kalau masalah Torik sama Fuji sudah berkali-kali dibahas tanggapan saya positif mendukung untuk anak saya, tidak begitu permasalahkan kata Faisal Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat Sabtu, tanggal 3 Juni tahun 2022 dikutip dari laman kompas.com tak heran jika Tahrik Halilintar jatuh hati pada Fuji selain baik hati, Fuji juga pintar dalam berbusana bahkan, gaya fashionnya berikut ini juga sempat mencuri perhatian dilansir dari laman Stylo.id dalam unggahannya, Fuji tampak berpose elegan dengan busana yang dikenakannya kesan seksi langsung terlihat karena pilihan atasan putih model transparan yang memamerkan pundak mulusnya tubuh ramping Fuji juga makin terekspos karena pilihan busana ketat berwarna putih yang macing wajah cantiknya juga terlihat makin memesona karena pulasan makeup simple yang dipilihnya tatanan rambutnya juga terlihat makin elegan saat dikuncir lengkap dengan tatanan poni yang mengemaskan gaya Fuji juga makin sempurna karena tambahan slingback berwarna biru yang melengkapi outfitnya kala itu terlihat simpel, siapa sangka tas yang dikenakan Fuji punya harga yang cukup fantastis setelah Stylo Indonesia telusuri, tas tersebut merupakan salah satu koleksi brand Hermes lewat website resminya diketahui tas tersebut merupakan seri Hermes Costance yang dibanderol dengan harga mencapai 178,4 juta rupiah di sisi lain baru-baru ini Fuji mendapatkan banyak komentar tak mengenakan rupanya Fuji mendapatkan komentar tak mengenakan karena sering membuat konten yang menunjukkan momen saat dirinya sedang makan gara-gara hal tersebut, Fuji ramai disindir rakus tak cuma itu, ia pun disindir makin membengkak karena kebiasaan makannya itu seperti diketahui, Fuji memang sering membuat konten makan dalam porsi yang cukup banyak si rakus, tulis nether kok rakus ya dia, komen nether lainnya un mulai membengkak gak sih, timpal yang lainnya mendapati banyaknya komentar tersebut, rupanya tak sedikit nether yang memberikan pembelaannya terutama para penggemar Fuji mereka rupanya tak terima Fuji disebut rakus pasalnya menurut mereka wajar jika Fuji makan dalam jumlah banyak mengingat ia masih sangat muda terlebih Fuji makan dengan menggunakan uangnya sendiri dan tak merugikan orang lain tak cukup sampai disitu ada pun nether yang menyeret nama Dodi Sudrajat ayah Vanessa Angel rupanya nether menduga jika akun-akun nether yang menyindir Fuji tersebut merupakan antek-antek Dodi Sudrajat wah benarkah selamat menikmati selamat menikmati